selamat pagi indonesiaku salam sehat untuk kita semua jumpa dengan saya seno pihan-seno pihanca dari teman-teman ya teman-teman pada pagi hari ini saya ingin sedikit answer pengalaman pengalaman saya ketika saya dianggap menjadi guru pada tahun 1983 bersama teman-teman kami satu angkatan kenapa saya mau sedikit share pengalaman atau berbicara di video ini karena saya beberapa hari ini menonton video teman-teman atau video dari Fakta TV One TV One yang menceritakan atau mengabarkan tentang ratusan calon kegian bersifil yang menunjukkan diri jadi saya sebenarnya tidak heran teman-teman dengan masalah ini karena ini terlambat ya ketika zaman kami dulu juga pernah terjadi hal demikian namun sebelum saya menyampaikan atau bercerita tentang pengalaman kami atau masa-masa ketika kami dianggap menjadi pegawai negeri titil saya akan menyampaikan duka yang sangat mendalam turut berduka cita untuk saudara-saudara yang berada di Kianjur tepatnya di Raja Orpahat atas musifat bencana yang menimpa saudara-saudara di sana semoga bencana ini cepat berlalu dan semoga selalu dilindungi oleh Tuhan yang kuasa ya teman-teman saya kira saya akan mulai saja bercerita tentang pengalaman pengalaman kami pada tahun 1983 kurang lebih 39 tahun hampir 20 tahun teman-teman ya teman-teman saya dianggap pada tahun 17.983 tepatnya 1 September ya dengan besaran gaji pokok itu 16.960 rupiah ya sekali lagi 16.960 rupiah 1 September 1983 kemungkinan bagi teman-teman yang saya katakan fenomena ya fenomena pengunduran diri calon pegang negeri sipil sipil terulang kembali pada saat kami diangkat juga ada beberapa orang teman-teman yang mengundurkan diri ya ada yang mengundurkan diri ketika melihat besaran gaji pokok yang cuma 16.990 rupiah ya dengan pangkat 2A ya calon pegang negeri sipil 2A besaran gaji pokoknya 16.960 rupiah ya jadi kurang dari 20.000 pada saat itu teman-teman dan juga ada teman-teman yang baru mengajar kurang lebih satu tahun merasa tidak cukup mereka juga berhenti jadi kenapa saya share pengalaman ini karena pada saat teman-teman yang berhenti jadi pegang negeri sipil itu calon pegang negeri sipil yang datang saya pada tahun 1983 mereka itu mencari pekerjaan lain atau menekuni usaha lain usahanya pada saat itu namanya pulau kelimantan pulau kelimantan ini masih penuh dengan hutan belantara jadi teman-teman khususnya teman-teman laki-laki guru laki-laki yang berhenti itu mereka merampah hutan saya anggap saja merampah hutan kalau istilah kami orang dayak ini membatang jadi mereka itu menebang hutan atau menebang pohon kayu karena apa karena hasil dari menebang hutan itu atau menebang pohon kayu itu besar sekali teman-teman ya mereka bisa mencapai jutaan harga batang-batang yang mereka terbang itu namun mereka pada saat itu bahagia teman-teman karena dia bisa membandingkan gaji kami yang tetap menjadi guru itu cuma 16.960 rupiah sementara mereka sudah melihat uang jutaan mereka sudah melihat uang jutaan dan kami yang tetap jadi guru itu lama sekali teman-teman yang merasakan gaji picil seperti itu jadi saya mulai 1 September 1983 gaji saya 16.960 sampai dengan penghapusan penghapusan gaji saya baru mencapai 21.200 teman-teman itu penghapusan saya 2A penuh jadi 21.200 pada saat itu sementara teman-teman yang mereka merampah hutan mereka mendapat penghasilan besar teman-teman dan gaji saya pada ketika perubahan pangkat itu 2B 66.900 rupiah 66.900 rupiah teman-teman kemudian saya sampai dengan 2C 2C gaji saya 83.000 teman-teman 83.000 dan juga kenaikan pangkat terus menerus teman-teman saya naik pangkat jadi mencapai 192.200 rupiah ketika saya naik pangkat ke 3A 192.200 rupiah teman-teman ya 200an rupiah kemudian gaji saya baru mencapai jutaan ketika saya sudah berpangkat 3C itu 1.124.000 bangga rasanya karena merasa besar itu sudah 3C kemudian 3D gaji saya 1.480.500 rupiah ya setelah itu pangkat terakhir saya ini 4B sekarang baru saya merasakan gaji besar besar saya pikir itu sangat besar teman-teman ya gaji gaji pokok saya 4.031.755 rupiah saya merasakan itu sudah luar biasa teman-teman dan yang namanya kita pegawai negresipil itu apa boleh buat kita harus bersabar dan bersabar dan kita harus menekuni atau mencintai pekerjaan kita walaupun gaji kita sedikit saya kembali ke teman-teman kami yang berhenti menjadi pegawai negresipil teman-teman kami yang sudah lama berhenti jadi pegawai negresipil itu pada masa jaya-jaya mereka memang jaya tapi ketika ada peraturan mengenai larangan penebangan hutang secara sembarangan elegologi itu tidak dibiarkan lagi teman-teman akhirnya apa yang terjadi mereka itu dilarang menebang hutang secara sembarangan apabila mereka masih melakukan pekerjaan itu maka mereka dikenai denda karena apa karena saya sangat bersyukur sekali teman-teman ya karena pemerintah itu peka melihat pemerintah itu peka sekali melihat ya seandainya dulu terlampat barangkali Kalimantan ini sama nasibnya dengan Pulau Jawa kenapa karena hutan bakau terus-menerus ditebang dijual ya memang hasilnya besar teman-teman pada saat itu tapi akibatnya akibatnya juga sangat luar biasa besarnya lebih besar dari penghasilan yang mereka dapatkan kenapa saya katakan demikian saya pribadi sangat bersyukur kepada pemerintah kita yang meluarkan aturan ya mengeluarkan aturan tidak diperbolehkan bagi masyarakat untuk menerbang kayu secara sembarangan atau serampangan sangat bersyukur dan beruntung sekali ya karena para turun itu cepat keluar dan teman-teman penggarap hutan itu segera berhenti seandainya mereka masih menebang hutan seperti dulu barangkali nasib Pulau Kalimantan ini sama saja dengan Pulau Jawa teman-teman ya karena apa karena tidak ada lagi hutan bakau sebagai fundasi ya jadi kita tidak bisa menghindar terjadi nyata nah longsor dan lain sebagainya hujan terus menerus ya lalu cuaca atau oksigen tidak beraturan sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit dan juga daerah kita mungkin tidak bisa kita hindari dari banjir ya akibat hujan atau tanah longsor dan lain sebagainya jadi saya sangat bersyukur sekali aturan pemerintah itu berlaku ya tidak boleh menembang hutan secara sembarangan ya karena kalau hutan bakau itu ditebang terus menerus maka daerah kita tidak punya fundasi ya karena kayu atau pohon-pohon itu sangat berfungsi untuk menahan arus air ya untuk membentung supaya jangan terjadi banjir ya supaya jangan terjadi air itu masuk ke tempat dunian masyarakat sementara musib teman-teman yang berhenti jadi pegawai musik sipil itu mereka hanya tinggal penyesalan ya karena mereka sudah terlanjur mengembalikan niska mereka dan sekarang teman-teman itu ada yang sudah meninggal dunia dan ada yang pekerjaannya ya kembali ke sawah apa boleh buat penyesalan itu memang selalu datang terlambat ya jarang penyesalan itu sebelum melakukan tindakan ada penyesalan kalau begini begitu kita bisa begini dan bisa begitu itu jarang sekali teman-teman yang ada ketika kita sudah melakukan tindakan baru nyadar ketika sesuatu sudah terjadi jadi saya pikir bagi teman-teman yang sudah mengembalikan niskanya atau sudah menurutkan diri itu semoga saja mendapat pekerjaan yang lebih layak dan lebih baik kenapa siapa tahu penghasilannya lebih besar kalau seperti kami ini guru guru itu baru terasa besar gajinya ketika ada yang namanya sertifikasi sertifikasi itu teman-teman tidak semua guru yang bernasib menujur karena untuk meraih sertifikasi itu ada berbagai macam syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima sertifikasi itu ada teman-teman yang sampai pensiun tidak pernah mendapat sertifikasi melalui berbagai tes selalu tidak lulus dan tidak lulus akhirnya dia pasrah banyak sekali jadi jangan dikira guru ini gajinya besar karena ada sertifikasi tidak teman-teman tidak semua tidak semua bernasib mujur tidak semua bisa mendapat sertifikasi karena terlalu berat syaratnya sudah diminta alat terbelakang pendidikan harus relevan dan harus serjana bagi yang tidak serjana tidak bisa mendapat apa-apa dan walaupun serjana kalau tidak mendapat atau tidak berhasil dalam tes juga tidak bisa mendapat apa-apa jadi hanya mensyukuri mensyukuri seberapa gaji yang sudah ditetapkan menurut masa kerja dan kolongan itu saja yang benar-benar menjadi penghasilan bagi guru jadi jika ada orang mengatakan wah guru itu besar penghasilannya karena baginya dua kali lipat tidak semua guru teman-teman jadi guru ini harus menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembina pendidik putra-putri bangsa ini jadi masalah penghasilan sudah bersyukur apabila sudah ada gaji dan lebih bersyukur lagi apabila benar-benar bisa mendapat sertifikasi jadi bagi teman-teman yang mengundurkan diri artinya apa boleh buat itu sudah pilihan ya sudah pilihan semoga saja pekerjaan yang ditekuni setelah keluar dari pekerjaan diri sipil itu akan lebih baik dan berkesinambungan atau berkelanjitan jadi jangan sampai seperti pengalaman teman-teman kami dahulu kalah saya anggap dahulu kalah karena itu angkatan orde baru teman-teman karena saya ini angkatan orde baru yang beberapa bulan lagi akan pensiun masa kerja hampir 40 tahun jadi saya hanya bersyukur puji Tuhan karena kebetulan Tuhan itu luar biasa dan saya juga bisa mengikuti yang namanya pendidikan setelah saya lulus TG saya juga sama seperti teman-teman yang lain walaupun saya ini tua saya juga punya latar belakang pendidikan sekolah pendidikan guru sekarang ada yang S1 dan puji Tuhan juga saya mendapat yang namanya sertifikasi ya teman-teman demikian apa yang dapat saya sampaikan untuk kita pada pagi hari ini semoga saja bagi teman-teman yang dengan memilih pilihan menentukan pilihan bisa menekuni pilihan itu dan sekali lagi saya ucapkan turut bala sungkawa untuk saudara-saudara yang berada di Kalimantan berada di Jawa Barat tetapnya di daerah Jawa Barat semoga bencana itu cepat berlalu dan Tuhan selalu melindungi sampai jumpa di cerita-cerita kita yang akan datang salam sehat selamat pagi selamat pagi